Assalamualaikum, selamat datang di channel MagelangFlycerTutorial disini kita ada servisan ya, ini ada Redmi 5 kita cek dulu kerusakannya apa dari matanya ini kerusaknya adalah mati ini Redmi 5 mati dinyalakan tidak bisa, kita akan coba cekkan dulu apakah ada notifikasi atau terbaca apa di komputer oke sebelumnya kita siapkan kabel data terlebih dahulu, disini gunakan kabel data yang bagus tidak harus oli, gak apa-apa langsung kita cobakan kabel data ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan komputer sekarang oke langkah awal yang akan kita lakukan adalah menghubungkan handphone ini ke komputer kita coba colokkan aja langsung ternyata tidak ada tampilannya, tidak ada logomi tapi tampaknya ini terbaca di komputer karena ada suara notifikasi di komputernya kita bisa buka device manager dulu di windows kita kita coba buka device managernya ternyata disini masih terbaca sebagai port com lpt hsusb kidloader 9008 pada kom 5 kita coba lepaskan coba kita colokkan dia langsung terbaca sebagai hsusb kidloader 9008 pada kom 5 oke berarti ini terbaca sebagai ideal model atau stuck di ideal model oke kita akan coba untuk lawan flashing dulu sebelumnya kita siapkan dulu bahannya kita akan cari firmwarenya dulu untuk redmi 5 kita cari firmwarenya redmi 5 rossi kita pakai mp9 dulu aja ya ini kita taruh di folder bahan dulu aja biar jelas bahan-bahan yang kita pakai apa aja kita pakai firmwarenya redmi 5 rossi kita copy dulu kemudian kita pakai juga mi flash tool kita gunakan mi flash setup 2017 aja kita pastikan juga di folder bahan oke jadi dua file ini kita tunggu dulu proses pas copy nya kemudian yang pertama kita install adalah mi flash tool nya mi flash setup ink untuk install nya tinggal kita double bergajak file nya kemudian kita jalankan mi flash setup ink.msi nya kita tunggu sampai muncul welcome to the siap mi flash setup widget kita klik next kemudian klik everyone kemudian next lagi kemudian next dan kita tunggu sampai installing siap mi flash nya selesai kalau sudah install complete kita klik next aja binarnya juga kita close dan di desktop akan muncul shortcut nya siap mi flash setup excel kita bisa jalankan shortcut ini kemudian kita tunggu sebentar sampai mi flash nya berjalan seperti ini ini adalah mi flash 2017 kemudian untuk firmware nya ini ini akan kita extract juga cara extract nya adalah kita double click aja firmware nya kemudian di dalamnya ada sebuah file lagi kalau ini kita double click juga untuk extract nya kemudian kita tunggu proses extract nya sampai dengan selesai oke setelah muncul tampilannya seperti ini ini berbeda dengan file sebelumnya ya tadi logonya putih kemudian sekarang jadi sebuah folder ini kita extract aja extract tuh kita pilih ke folder bahan juga tadi kita klik aja disini kemudian kita klik ok aja dan kita tunggu sampai proses extract nya selesai kemudian disini akan muncul folder hasil extract nya tapi kita tunggu sampai proses extract nya selesai dulu kalau sudah selesai extract nya kita bisa close 9 binarnya ini close juga dan ini ada file firmware nya rosi globalimax mini 9.2.70 isi file nya adalah seperti ini kita akan coba langsung inputkan file nya ini ke mi flash tool ya caranya adalah kita cari aja folder mi flash nya kita klik menu select pada mi flash kemudian kita klik folder bahan tempat kita mau extract firmware nya tadi kita pilih folder nya adalah rosi globalimax kemudian kita klik ok kalau muncul seperti ini kemudian kita bisa klik tombol refresh disini klik refresh aja sampai muncul device com 5 ini com nya sudah sama dengan yang muncul pada device manager ya disini juga terbaca sebagai com 5 pada bagian podcom dan lpt nya sudah terbaca com 5 dan com ini tidak harus 5 sesuai dengan komputer anda membaca info ini sebagai com berapa kalau sudah kita pilih print all di bagian bawahnya kalau kemudian kita klik tombol flash langsung aja dan kita tunggu proses fasil nya apakah bisa berjalan atau tidak ternyata disini muncul cannot receive hero packet mi flash is trying to reset status kita coba try to reset status apakah bisa atau tidak ternyata disini muncul keterangan error where trim out nah ini kita bisa ubah dulu ya podkabel datanya ini kita akan cabut dulu kita lihat setelah kita cabut ini qualcomm nya ini akan hilang oke bisa kita pindah colokannya jika tadi com 5 sekarang menjadi com 9 karena beda colokan untuk usb nya oke sekarang kita coba lagi kita bisa klik tombol refresh pada mi flash nya kemudian kita coba untuk flash lagi apakah bisa tetap sama ya cannot receive hero packet masih sama dengan yang tadi kita akan coba untuk melakukan test point berarti kita lepas dulu handphone nya kita akan coba untuk test point melakukan test point handphone ini harus kita bongkar dulu bisa kita lepaskan dulu slot SIM nya kemudian kita membutuhkan pincet juga kita ambil pincet dulu disini pincet dan obeng untuk membuka Redmi 5 ke sini belakangnya cukup kita tarik aja ke bawah ya seperti ini kemudian kita buka paket buku bisa ini walaupun agak sedikit berat ya tapi pelan-pelan bisa nah ini berarti pernah dibuka ini ini pelan-pelan kita bukanya karena ini ada sensor sikit jarinya di belakang sini oh 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 sebentar sebentar ada pesan apa ini oh ternyata ada sebuah pesan disini apa ini tenangannya oh ternyata ternyata si ternyata sebelumnya si pemilik handphone ini sudah sudah apa namanya sudah pernah melakukan flashing di handphone ini ya ini muncul pesannya ini terima kasih semoga tidak ganti EMMC terima kasih oke ternyata sudah pernah di flash dengan error seperti ini wah ini pintar ini user nya ini kemudian untuk Mi Password dan akun saya masih hafal kak saya login kan kalau misalnya sudah jadi terima kasih nah ini ada nomor hp nya kita tutupi aja oke jadi seperti itu ya ada pesan tersembunyi ternyata ini jadi sudah pernah di flash sama yang punya dengan kondisi keterangan error flashnya seperti ini oke kita akan coba untuk flash lagi mudah-mudahan tidak EMMC ya sesuai dengan pesan disini nih semoga tidak ganti EMMC kita coba kita coba untuk lepas dulu ini saya kecil jadinya ini sepanjang ini ya kita lepaskan dulu nah ini sama pesan rahasianya yang kita terusin nih oke kemudian kita coba untuk lepaskan penutup barannya dulu oke kemudian kita lepas soket baterainya kita bisa congkal ya kalau sudah kita coba untuk titik test point dari Redmi 5 ini adalah dua titik ini oh tampaknya ini titik test pointnya juga pernah digunakan ini ya karena sudah lecet kayaknya dua titik ini ada titik test point dari Redmi 5 tapi kita akan coba lagi oke kita bergabung dengan tampilan komputer lagi oke sekarang kita akan coba untuk melakukan test point cara yang paling mudah melakukan test point adalah kita colokkan dulu kabel data ke handphone-nya seperti ini kemudian kita letakkan handphone di tempat yang aman dan kita coba untuk melakukan test point oke kita siapkan ini ya jadi untuk melakukan test point paling nyaman itu seperti ini ya ini titik test pointnya kita colokkan kita hubungkan dengan pinset kemudian colokkan kabel data ke handphone-nya seperti ini oke kita pastikan handphone tidak masuk EDL ya saat kita colokkan seperti ini handphone tidak masuk EDL belum terbaca ke EDL ke device manager-nya oh ternyata handphone sudah terbaca disini bro tanpa menggunakan test point handphone sudah terbaca sebagai EDL mode wah berarti ini bukan software sudah fit bukan software ini kasusnya nah ini nah ini dia langsung terbaca tanpa menggunakan test point bro berarti kasus handphone ini bukan software kita coba untuk flashing aja sekarang ya kita klik flash tanpa harus melakukan test point kita klik flash coba oh the requested resource in use kita bisa lepaskan dulu kita ganti port com-nya colok lagi ke satu oke terbaca EDL mode lagi wah ini bisa jadi bukan software ini tapi hardware ini kita klik flash oke flashing berjalan sekarang kita ada sebentar oke ternyata munculnya tetap the right timeout ya bro muncul error timeout-nya kita coba lepaskan dulu kita click refresh kita coba untuk colokkan lagi oke muncul com-5 lagi kita click refresh lagi demi flashnya kita click flash lagi oke bagaimana jika kita ganti ROM dulu kita ganti file lain kita pasangkan lagi kita coba untuk cari fill lain dulu ya kita pakai yang ini Redmi 5 Rossi desktop recovery bisa apa enggak kita extract di folder bahan juga kita tunggu dulu proses extract-nya sampai dengan selesai oke sudah selesai file-nya kita close coba kita close sekarang ini kita kembali tadi kita extract di folder bahan tadi ya desktop, folder bahan, naik ya Redmi 5 Rossi global stack recovery kita akan coba untuk inputkan folder-nya kita click select kemudian arahkan ke desktop tadi kemudian folder bahan Redmi 5 Rossi global yang stack recovery ini kita klik klik ok oke oke kita coba colokkan lagi infonya nah lihat oke sudah terbaca di kuala-kuala sama USB sudah terbaca kita coba kita refresh lagi kita coba klik refresh lagi masih sama masih ping target via firehose ini ini nanti error lagi juga kita coba siapkan file lainnya kita coba backup ya kita coba file lain sambil kita siapkan file lain Redmi 5 nah kita coba pakai file backup kita extract juga ke folder bahan kemudian kita coba juga folder cina oh ini ada passwordnya ini ada passwordnya aja oke ini folder cina kita coba beberapa file oke timeout juga kita akan coba file lainnya kita akan coba untuk file backupnya kita refresh dulu oke kita lepaskan dulu kita coba pindah pindah portnya sekarang oke terbaca lagi 908 dan kita akan nah ini yang versi cina tadi ya sudah kita extract dulu aja di folder bahan oke sambil kita tunggu proses extractnya sekarang kita akan coba yang file backup Redmi 5 Roshi ini kita akan coba file backupnya ini apakah bisa menggunakan file backup atau tidak kita akan inputkan langsung file backupnya kita klik select langsung kemudian ke backup Redmi 5 Roshi dan kita klik refresh kita klik flash nah tampaknya untuk yang file cina ini sudah selesai ya sudah ter-extract tadi ya tampaknya kita ngepping target via file flash juga berarti tinggal kita flash satu file lagi kalau masih gagal berarti hardware tetap saja break timeout ternyata tinggal satu file lagi kita coba kita refresh dulu kita ganti port lagi satu misalnya terbaca lagi oke terbaca kita terbaca dan kita coba yang file cina ini dia file cina yang extensi cn di belakangnya nama cn berarti cina ya kita coba share folder nya kita pilih yang cina cn ini dia kita klik ok sudah muncul kita coba klihatan lagi tetap sama kita akan coba sekali lagi ya kita coba sekali lagi kita close kemudian kita close juga miflash nya kita coba klihatan reverse-reverse dulu aja reverse-reverse dulu dan kita buka lagi si reverse nya kita buka seperti ini dan kita pake rom global ya sekarang kita coba ke rom global lagi select rom global kita click ok kita click all dan kita reverse-reverse sambil kita reverse-reverse sambil kita reverse-reverse ini kita colokkan handphonenya ke komputer reverse aja terus oke refresh terus oke kemudian kita klik refresh disini refresh-reverse lagi kemudian kita klik flash sambil kita refresh-reverse aja refresh lagi refresh terus aja untuk grab time out kita ulang lagi kita close lagi kita coba buka lagi refresh nya oke dan kita refresh-reverse kita biar dia terbaca dulu handphonenya terlebih cepat sambil tekan tombol F5 di keyboardnya aja tekan terus kita pesen oke sambil terbaca aja kemudian kita ulang baca kita klik tombol ok klik refresh kemudian kita clean all kita klik flash lagi sambil kita reverse-reverse ya tetap write time out juga berarti hardware oke untuk software kita sudah nyerah berarti ini kerusakannya dari hardware kita akan coba untuk analisa hardware terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati